Intro Halo Assalamualaikum, buat para pemilik Galaxy Note 10 Plus yang sudah datang barangnya ada 2 hal penting yang menurut saya harus segera dimiliki ketika memiliki smartphone ini ya maksudnya tambahan yang harus dimiliki yang pertama adalah protection alias casing dan yang kedua adalah ini adapter jack audio ya karena smartphone ini adalah smartphone flagship pertama Samsung yang tidak memiliki jack audio maka saya langsung membeli waktu itu Baseus adapter ini ini harganya sekitar Rp 85.000 dan ini saya pilih karena punya port USB Type-C lagi jadi saat kalian ngecas kalian bisa dengerin lagu ya tapi ternyata disini ketika saya pasangkan di Note 10 Plus saya ada tulisannya di connected USB device isn't supported ya jadi ini tidak bisa digunakan di Galaxy Note 10 Plus padahal kan fungsinya bagus kalian bisa ngecas, kalian bisa punya jack audio nah dari itu saya sudah beli 3 buah beda-beda merek, ada yang Baseus lagi ada yang Fension dan ada yang ini non-branded ya ini harusnya buat device Apple punya tapi saya tetap beli saja kebetulan saya nemu di satu toko yang sama yang ini Rp 85.000an, yang Fension Rp 62.000an dan yang Baseus ini Rp 65.000an harganya kalau kamu mau tahu ini kuncinya adalah kamu harus cari adapter jack audio yang punya DAC atau DATS ya nih, kayak gini nih, ada built-in dash ya silahkan cari yang seperti itu konon katanya seperti itulah yang bisa digunakan di Note 10 Plus dan yang casing ini sebetulnya sudah saya bikin story-nya di Instagram kemarin jadi kita bahas casing aja dulu ya yang pertama yang langsung saya pakai adalah LED case ya atau LED cover seperti ini saya suka kenapa? karena ini original tentu saja dan ketika ditempatkan di meja terbalik seperti itu nanti akan ada ya pola-pola cahaya seperti itu dan kalau dipakai buat kamera ini juga bisa memberikan tanda bahwa orang yang difoto harus senyum dan lagi kalau kamu pakai timer nah ini keren banget ini jadi countdown timernya buat ngeliatin ke kamu berapa detik lagi foto akan diambil pokoknya udah keren banget bahkan ketika pakai case ini ini langsung ke deteksi sama smartphone-nya dan dia langsung mengubah temps-nya nah kalau kamu ngeliat wallpaper di lock screen ini nah yang ini ini dari temps-nya ya aduh ini fast unlock-nya akurat banget jadinya langsung ke unlock terus kita tutup kamera depannya deh nih seperti ini ini temps dari si cover-nya jadi ketika kamu beli cover-nya kamu pasang nanti kamu akan dapat notif selamat atas case barunya dan disuruh install Galaxy Friends ya dan ada aplikasi namanya LED Cover nanti kamu bisa setting di situ dia bahkan tahu serial number dari aksesorisnya expiringnya sampai kapan jadi kalau kamu beli yang asli sudah pasti muncul di sini kemudian juga dia ada aplikasi yang bisa membuat LED Cover-nya kita atur sendiri ya namanya adalah LED Cover bisa mood lighting kayak tadi klip-klip di belakang atau bisa gambar ya LED icon tinggal diatur saja bisa buat notifikasi juga ada aplikasi yang bisa ditambahkan nah yang dua lagi yang dikirim Samsung untuk saya adalah yang pertama Samsung Clear View Cover kita akan coba pasangkan dulu sebentar muncul ya tulisannya congrats on the new case ya setiap kali kamu beli case original Samsung maka kamu akan dapatkan notifikasi seperti itu dan ini adalah Clear View Cover ya nah ketika ditutup akan masih muncul sedikit di bagian layar ini untuk memunculkan notifikasi jam, tanggal, dan sisa baterai jadi kamu tetap bisa ngecek semua hal itu tanpa harus membuka si cover-nya ini warnanya silver seperti ini dan ini sangat presisi sangat melindungi termasuk ke kameranya juga tombol-tombolnya tetap bisa diakses dengan mudah dan yang pasti feels-nya sangat premium sekali di tangan buat kamu yang suka pakai flip cover mungkin ini bisa jadi alternatif ya dimana kamu akan selalu bisa melihat jam, tanggal, dan notif di situ ya sekarang kita lanjut ke LED View Cover ya saya akan pasangkan dulu ya sudah terpasang seperti ini LED View Covernya kamu bisa tempatkan juga mungkin kartu nama atau apa di sini yang penting buat mengidentifikasi smartphone kamu atau kalau kamu suka berpergian membawa kartu debit bisa taruh di situ juga dan ini ketika ditutup ya muncul gambar kadang muncul juga jam ya tergantung settingan yang kamu munculkan nah ini seperti ini muncul jamnya oke ini mirip dengan yang tadi ya yang Clear View Cover termasuk tombolnya bisa diakses dengan mudah dari sini proteksi kameranya juga sama warnanya juga kebetulan sama sama-sama silver dan sama-sama presisi juga di semua sisi enak banget buat dipakai buat kamu yang suka pakai flip case nah sekarang kita akan coba ketiga jack audio adapter ini di Galaxy Note 10 Plus mana kira-kira yang bisa digunakan untuk mendengarkan lagu dan juga merekam suara ya yang ini baseus harganya 65 ribu rupiah dan dapat apa saja kartu garansi kemudian apa ini ucapan terima kasih terima kasih ada tulisan ini terima kasih kelihatan di bawah thanks dan ini dia barangnya warnanya cocok dengan si covernya ya warna silver atau grey seperti ini dengan ujung yang dilapisi emas atau gold plated kita akan segera pasangkan di sini yes tidak muncul tulisan USB-nya tidak supported USB device-nya jadi untuk sementara dianggap berhasil saya akan coba pasangkan dulu earphone di sini buat dengerin lagu dan juga merekam suara tunggu sebentar oke buat dengerin lagu udah bisa keluar suaranya dan Dolby Atmosnya nyala di earphone kamu bisa juga setting equalizer-nya di situ sementara untuk merekam suara kita akan cari sound recorder voice recorder kita mulai merekam suara ya ya oke bisa ya udah muncul ya si wave-nya di situ kita stop sekarang save kita akan mainkan di loudspeakernya kita mulai merekam suara ya 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 oke bisa ya udah muncul ya si wave-nya di situ kita stop sekarang oke jadi yang pertama si Baseus apa ini namanya Baseus Type-C Mell 2 3,5 mm yang ada built-in deck-nya pokoknya 24 bit 48 kHz harganya ini 65.000 rupiah dan ini berhasil ya mantap Baseus sekarang kita coba yang Fension ini adalah salah satu brand yang saya percaya juga untuk urusan aksesoris warnanya hitam dengan ujung atau jack-nya yang gold-plated juga plug-nya kita akan coba pasangkan kembali tidak muncul tulisan not supported harusnya aman juga kita coba rekam suara dulu pertama ya hai bisa ngerekam suara enggak oh bisa bisa sekarang kita coba play hai bisa ngerekam suara enggak oh bisa 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 ngerekam suara dan saya ngerasanya suaranya lebih jernih dibanding yang Baseus tadi entah mungkin faktor noise di background atau faktor kurang pas atau faktor tadi mikrofonnya terlalu deket entah gimana tapi saya ngerasa ketika ngerekam suara Fension ini lebih clear dibandingkan Baseus tadi dan buat dengerin lagu kita play lagi oke bisa ada suaranya keluar Dolby Atmosa juga nyala mantap berarti terakhir yang akan kita coba adalah yang non branded itu yang harganya malah lebih mahal ini Rp85.000 kenapa lebih mahal karena juga punya port USB Type-C buat charging ini sih ditulisnya di sellernya ada ini juga ada di AC-nya juga dash-nya juga yuk kita coba langsung yes gak muncul juga tulisan not supported seharusnya sih bisa ya buat dengerin lagu sambil nge-charge ya karena ini ada port USB Type-C-nya bentar nanti saya cari powerbank buat nge-charge-nya sekarang kita dengerin dulu lagu ya masih muncul suaranya Dolby Atmosa juga masih nyala nah entah perasaan saya saja atau gimana tapi saya ngerasa kalau urusan output audio-nya lebih bagus yang bass-seus dan function tadi dibandingkan ini ya sekarang kita coba buat ngerekam suara apakah akan lebih bagus atau lebih jelek dibandingkan yang dua tadi kita rekam halo halo bisa ngerekam suara juga ternyata ya seperti ini suaranya yuk kita langsung play saja halo halo bisa ngerekam suara juga ternyata ya seperti ini suaranya yuk kita langsung play saja oke ini agak lebih apa ya mungkin tadi karena volumenya saya naikkan buat play media dia ngerekamnya agak lebih tinggi gainnya tapi noise-nya juga lebih kerasa yang paling clarity-nya bagus buat ngerekam suara itu yang function tadi yang bass-seus walaupun tadi gainnya nggak terlalu tinggi keresak-keresaknya lebih kerasa dibandingkan yang function jadi ya di antara tiga ini sejauh ini yang paling saya rekomendasikan adalah yang function ini harganya paling murah ini 62.000 rupiah ya ini 62 65 ini 85 tapi justru kalau urusan audio dia yang paling bagus di antara ketiga ini tapi kalau kamu butuh buat sekaligus charging juga maka yang ini mungkin yang bisa direkomendasikan oh iya kita coba sekalian nge-charge ya oke muncul fast charging-nya jalan dan audionya juga jalan di earphone-nya mantap banget nih jadi kamu bisa tetap nge-charge dengan cepat sambil dengerin lagu ya walaupun nggak disarankan sih sebetulnya kalau dengerin lagu dengerin lagu aja dulu ya dan ternyata sebuah kejutan lain dari LED view cover-nya kamu dapat animasi seperti itu kalau lagi dengerin lagu ya mantap banget Samsung ya dan recap dari gadget unboxing hari ini adalah tiga buah adapter untuk jack audio yang bisa kamu beli di Tokopedia semuanya atau di Shopee terserah nanti akan saya berikan link-nya di deskripsi video yang ini saya sarankan jangan dibeli buat Galaxy Note 10 Plus user ya kalau buat device lain mungkin bisa jalan tapi buat Note 10 Plus kamu pilih tiga ini aja Baseus Fension dan ini yang ini non-branded tapi sekaligus bisa ngecas secara cepat ya mantap untuk case-nya ada berapa berarti case yang kita bahas hari ini ada tiga ya yang ini ada LED view cover kemudian ada clear view case dan juga ada LED cover ya yang belakang doang so far sih yang selalu saya pakai yang putih ini yang belakang doang karena ya saya nggak terlalu suka yang nutup layar pengennya cepat-cepat buru-buru ngebuka layar kalau notifikasi jadi selalu pakai yang ini untuk link pembelian semua aksesoris yang saya bahas pada video kali ini ada di deskripsi video ya link pembeliannya silahkan buat Note 10 user yang lagi butuh barang-barang ini di klik aja link-linknya nanti akan langsung ke produknya di marketplace ya gitu aja semoga berguna video kali ini dari Kota Shimahi agungan pamit dan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax